Halo sahabat deonsu, selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga deonsu bagi penonton yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara subscribe, like dan komen, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya dengan tujuan agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari keluarga deonsu Halo sahabat deonsu, balik lagi bersama mimin disini dengan informasi terbaru dari deonsu family spesial untuk kalian semua oke disini ada sesuatu hal yang menginspirasi kita sepulang syuting acara tv ketawa itu berkah veteran sepertinya hanya ganti baju langsung ke dapur untuk membantu bundanya jualan nah ini bunda menanyakan onyo udah makan apa belum perhatian banget keputranya tercinta ya apalagi tadi syutingnya di tv itu kan agak awal ya jadi onyo dan juga dua kucil ini belum sempat makan malam ya ini pertanyaan jebakan ditanyain sama bundanya onyo udah punya pacar belum belum betul valentine itu enggak hanya untuk pacar untuk keluarga ya orang tua adik kakak ada yang bertanya onyo kasih ceweknya coklat gak kata onyo saya kasih coklat ke orang tua saya itu adalah prioritas dari anak bujang betul betul ini bikin ngakak bunda kok ngegas onyo sampai kaget nah ini pada saat bundanya ngambil nasi onyo sampai bilang ini buat bunda ya katanya bunda buat onyo kok kedikitan katanya porsi makannya onyo gede ya makannya wow gisinya terpenuhi sahabat yang onso kedikitan katanya nah ini kan onyo pegang tangan bundanya minta ditemani makan ada yang julid ada yang julid tuh bodoh amat betul ini paling penasaran ya kalau anak bujang dan bunda ini bisik-bisik ya bisik-bisik apa kira-kira mulai heboh heboh dua kucis datang heboh katanya bunda mau beres-beres kata cici anak bunda ya ampun nah ini ada pelajaran penting pada saat mamini meluk bunda itu kan jatuh tas jualan kata bunda it's okay nanti kita atur lagi jadi mamini yang gak dimarahin ini pada heboh cici Talia dapat bunga besar hadiah valentine dari Kate bunda sampai kaget onyo malah sedih ya lihat onyo cici katanya cici katanya cici yang malu mamini yang nangis cemburu onyo juga cemburu gak dapat bunga malah cici yang dapat cici pemenangnya ya kayaknya di rumah pondok indah yang dapat cuma cici nah ini lihat pada saat bunda lagi bikin story ucapan terima kasih gitu ya untuk Kate onyo mengganggu sengaja pura-pura ngomong gitu ya dapet boneka ya ampun nah mamini yang nangis karena gak dapat ya ampun ini membuat story onyo mengganggu pura-pura ngomong lagi oh mulai mulai berantem aduh lucu ya ini lagi selalu ada hal baru dari The Onsu Family setiap hari dan selalu menarik untuk dibahas dan tentu saja kita tidak pernah bosan untuk membicarakan tentang keluarga panutan ini yang pertama sepulang syuting ketawa itu berkah di TransTV onyo pulang kayaknya cuma ganti baju ya pakai yuken begitu ya celananya tetap langsung turun ke lantai satu ke dapur ketemu bundanya kemudian jualan disitu onyo gak hanya berdiam diri tapi ikut membantu untuk mempromosikan produk terbaru dari bunda Sarwenda yaitu tas onyo juga menjelaskan pemakaiannya seperti apa berusaha untuk menarik minat pembeli untuk membeli produk dari bundanya onyo tahu kerja keras dari bundanya jualan dari pagi siang sore paling tidak dengan adanya onyo disitu meringankan beban dari bunda Sarwenda apalagi kehadiran onyo disitu menarik perhatian penonton untuk membeli produk tersebut bunda pun senang banget bahagia banget dengan kehadiran onyo disitu bunda pasti bangga banget mempunyai putra pertama seperti onyo setelah pulang syuting tidak lantas santai di rumah main handphone di kamar main handphone tapi tidak onyo tetap ke dapur selagi bisa membantu onyo pasti akan membantu usaha orang tuanya yang kedua saat live berlangsung bunda ini tidak pernah lupa akan putranya terutama soal makan kebetulan tadi triak rutus ini ke studio times tv awal jadi mungkin tidak sempat makan malam setelah pulang pada saat onyo lagi jualan ini bunda tiba-tiba ambil nasi untuk makan malam putranya tapi disini ada yang lucu pada saat bunda datang bawa nasi onyo sempat bertanya ini untuk bunda ya karena porsinya kecil terus kata bunda ini untuk onyo tahu gak onyo bilang apa ini kedikitan bun menurut onyo nasi tersebut terlalu sedikit minta ditambah kemudian bunda bilang makan dulu nanti ditambah lagi kemudian bunda pun menanyakan mau telur apa dader apa ceplauk telurnya ini berapa butir satu atau dua kemudian yang ketiga ini jawaban cerdas dari better ketika ada yang bertanya onyo gak ngasih coklat untuk pacarnya onyo pun menjawab bahwa saya akan ngasih coklat yang pertama kali itu orang tua orang tua tetap menjadi prioritas jawaban yang sangat bijak dan juga cerdas dari onyo dan onyo tidak kepancing dengan pertanyaan -pertanyaan sensitif yang dilontarkan oleh netizen lebih mengutamakan keluarga dari siapapun karena onyo tahu keluarga adalah nomor satu dan tidak tergantikan oleh apapun oleh siapapun kalau pun ada biarlah itu tetap menjadi rahasia jangan dibuka ke publik nanti kalau onyo terbuka nanti sebagian penggemar itu hanya fokus kepada hubungan asmaramu bukan kepada karirmu padahal yang kita utamakan itu mendukung karir dari peta nanti terpecah belah jadi dua takutnya kayak kemarin itu jadi benar ketika ada yang bertanya hal-hal sensitif onyo tidak perlu untuk menjawab yang keempat ini jelas semua ya saat cititanya dikasih hadiah bunga berupa boneka oleh cake sahabatnya bunganya gede banget bunda pun sempat kaget bunda hanya dikasih coklat sama onyo sama cicit talia dan tanya tapi cicit talia ini mendapatkan hadiah yang besar sebesar cicit talia onyo pun sempat bersedih gitu ya berbara sedih bahkan maminya sampai nangis jadi mereka ini jelas yang dapat hadiah malah cicit talia kayaknya di pondok indah yang mendapatkan bunga spesial itu hanya cicit talia cicit talia pun sempat malu-malu ketika digodai oleh bunda dan juga cik wendy itulah beberapa update dan terbaru tentang keseruan dari The Onso Family di malam hari bagi siapapun yang baru saja bergabung atau melihat channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sampai jumpa di video berikutnya demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga The Onso yang mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onso sampai jumpa di video berikutnya